Laptop tipis dengan layar manis, ini dia Asus ZenBook 14 UM3402 yang menggunakan Ryzen 5 5625U yang punya 6 core 12 street Nah, ngomongin laptop, saya spill di awal aja ya budget 12-13 jutaan ini tuh banyak banget pilihannya gitu kan nanti deh di akhir saya akan spill kira-kira laptop harga segitu yang cocok untuk kamu atau kalian di sana tuh yang seperti apa menarik kan ya? Nah, si ZenBook 14 ini memang udah hadir di akhir 2022 kemarin menurut saya sih ini ada kelebihan dan ada kekurangan juga ya memang setiap laptop tuh punya apa ya? punya lininya lah, lini kekurangannya dan lini kelebihannya nah disini saya akan coba spill aja sedikit apa sih kelebihan dan kekurangan si ZenBook 14 ini oke, sekarang kita mulai lihat dulu dari desainnya ya desainnya ini minimalis dengan logo baru ya di belakangnya ini terpampang terus build quality-nya tuh terbuat dari aluminium tipis jadi sampai ke bagian keyboard juga masih aluminium ini ya jadi kerasa tuh lebih pepol walaupun si ZenBook 14 ini tuh sangat tipis banget hanya sekitar 16,9 ya tuh tipis banget 16,9 mili dan beratnya hanya 1,39 kilogram aja bagian hints depan ini tuh glossy pandangan pertama ketika saya lihat wah berasa ini mewah dan mahal banget gitu ya desainnya ini udah air golib jadi pas dibuka gini tes ya airflow dan exhaustnya ini tuh lumayan lega di bawah terus oh iya sekalian nih ini bisa buka sampai 180 derajat tuh sampai gitu kan bagian keyboard ini standar ya 1,4 mm untuk key tripodnya nggak terlalu dalam saat mencet tombol pengalaman ngetik ini hampir sama ya dengan ZenBook pada umumnya space per tombolnya ini tuh nggak terlalu jauh jadi yang udah biasa ngetik di laptop pasti bisa ngetik cepat bagi pemula ya nggak sulit ngetik juga sih disini karena hurufnya ini terlihat besar dan ada LED backlightnya jadi kalau misalkan ngetik di tempat gelap ya bakalan tetap terlihat oh iya ada fingerprint di bagian power up ini cukup responsif lumayan untuk pengamanan ekstra ya tinggal disentuh ini bisa langsung buka lanjut di bagian touchpad ini cukup lebar ke samping jadi ya ini cukup luas apalagi ada Asus numberpad 2.0 ini lebih responsif dibandingkan generasi yang pertamanya tuh kalian bisa perhatikan juga keren banget kan ini animasinya terus klik kanan kirinya juga ini nggak kopong aman lah ya klik kanan klik-kliknya enak lah enak dipijit-pijit gitu ya terus kita lanjut ke bagian layar nah ini poin utamanya dia menggunakan layar OLED dengan resolusi 2.8K 14 in dengan refresh rate up to 90Hz kalau urusan warna udah nggak dirahukan lagi sRGB-nya 133% Adobe RGB-nya 99% dan DCI-P3-nya menyentuh 100% ini udah-udah bagus banget ya dengan kontras up to 550 nits bakalan terang banget aman lah kalau mau dipakai di luar ruangan tetap layar ini bakalan terlihat jelas dipakai editing udah pas banget apalagi dipakai nonton film nonton di layar OLED kayak gini kalian bisa lihat lah ya di layar ini keren banget gitu lah si warnanya luar biasa kan memanjakan mata terus udah ada certified yang diberikan juga ini cukup lengkap ada pantuan pallidate terus TUP, Renland terus PESA dan Eye Care Display jadi warnanya ini udah bagus dan kesehatan mata para pengguna ya juga udah diperhatikan tentunya ya dan satu lagi ini udah touchpad nah gitu ya dengan dilindungi dengan Gorilla Glass Protection dan support TILUS juga jadi ini lebih mudah kalau misalkan mau dioperasikan untuk presentasi atau untuk editing gambar yang butuh detail pakai STILUS ini bisa lanjut kita lihat bagian portnya sebelah kanan ini paling banyak ya ada 1x HDMI 2.1 1x 3.5mm combo audio 1x microSD dan 2x USB Type-C Gen 2 nah si USB Type-C ini bisa dipakai untuk display untuk power delivery untuk ngecas juga disini ini sangat fleksibel sekali ya bahkan ini bisa melakukan charger menggunakan power bank nah pakai power bank ini bisa ngecas wih keren ya portable banget lah ya mau dibawa-bawa pergian kemanapun terus habis baterai ada yang punya power bank tinggal colok aja kesini udah ngisi si baterainya terus kalau di samping kirinya cuma ada 1 USB Type-A 3.2 aja terus ya ada exhaustnya gitu disini oke sekarang kita lihat mesin pacunya disini menggunakan Ryzen 5 5625U 6-core 12-street up to 4,3 GHz dengan kodename C-Gen ya 7 nanometer nih ya dengan TDP 15W ini dilengkapi dengan GPU internal ada di dalamnya Radeon Pega 7 512 MB 128 bit LPDDR4 dengan shader unit 448 nah menurut saya disini ada sedikit kekurangan ya pertama ini RAMnya tuh kan 8 GB dan tidak bisa di upgrade lagi nah ini menjadi salah satu kekurangan pastinya ya karena progresornya udah kenceng tapi RAMnya masih 8 GB untuk multitasking ya mungkin kurang optimal ya tapi untungnya sudah pakai NVMe PCI-E Gen 3 jadi speed loading ya speed multitasking ya lumayan kebantu lah ya ketika saya tes si NVMe ini ya ini size-nya 512 GB mendapatkan Rade 3000 MB per second dan Writenya di 1600 MB per second nah udah kenceng pastinya ya lanjut fitur lainnya ini kadang orang juga gak terlalu merhatiin teknologinya yang penting udah ada yaudah cukup gitu ya nah si ZenBook 14 ini udah menggunakan Wifi 6-E dual band terus ada Bluetooth 5 udah pasti ya internetan udah lancar dan Bluetooth juga udah kenceng anti-delay terus untuk webcamnya kalian bisa lihat disini ya support up to 720p ditambah lagi ada fitur 3DNR nah ini berfungsi membuat hasil video itu jadi lebih optimal lebih jernih gitu ya ya kalau misalkan kalian meeting online pakai ZenBook 14 ini nah orang-orang atau teman-teman yang melihat kamera kita itu biasanya lebih jernih kelihatan oh ini pasti pakai ZenBook 14 gitu kan kameranya jernih banget nah biasanya kayak gitu karena ada fitur si 3DNR tadi nah kalau yang ini gak kalah pentingnya ada speaker udah stereo ya ini bersertifikasi Harman Kardun hasil suaranya tuh kuat kental banget gak cempreng kualitas bass mid vocal ini seimbang jadi kalau dipakai dengerin musik atau nonton film ya enak pastinya ya cuman ya powernya aja disini agak terbatas gak terlalu kenceng cukup untuk seorang diri di kamar gitu atau di studio dengerin musik nonton film gitu kan sendiri depan laptop ini cukup karena powernya gak terlalu besar oke kita lakukan saja pengujian sekarang disini saya akan coba jalankan yang pertama Cinebench R20 mendapatkan skor multi nya 2530CB dan single core nya 250CB dengan suhu maksimal progresor ketika dilihat di Huawei Info menyentuh 84,3 derajat celcius ini normal dan wajar ya apalagi pengujian ini dilakukan di ruangan tanpa AC lalu saya tes juga blender BMW 27 untuk progresor nya ini menyelesaikan projeknya selama 5 menit 25 detik dengan suhu maksimal dilihat di Huawei Info menyentuh 92,3 derajat celcius cukup kewalahan memang si cooling nya jika dipakai render berat seperti ini dan untuk iGPU Radeon PG7 nya menyelesaikan dengan waktu 6 menit 5 detik lanjut disini 3DMark Fire Strike P6 score nya mendapatkan 18.397 poin grafik skor nya 3.654 dan combine nya ini mendapatkan 1.121 poin lalu di Time Spy CPU skor 5.154 dan grafik skor 1.100 poin sayangnya disini saya gak ada skor pembanding laptop lain jadi yang gak bisa dimunculkan disini lah ya lanjut aja kita ke pengujian gaming tapi gamenya game esport dan casual aja ya disini ada satu aja sih Dota 2 yang saya tes ya disini resolusinya ngikutin layar 2.880 x 1.800 pixel dengan preset nya low IPS disini mendapatkan rata-rata cukup tinggi 114 fps ya memang bukan ditujukan untuk gaming sih ya si Zenbook ini tapi kalau iseng-iseng lagi bosan kerja main game dulu sabi kali ya masih playable lah untuk game-game kasual atau game-game esport kayak gini masih enak dimainkan oke sekarang kita ke pengujian baterainya ya disini saya melakukan pengujian playback video settingannya volumenya 30% radius layarnya 30% juga saya mulai dari 94% sampai 32% ini video playback ya butuh waktu 7 jam jadi kalau kita asumsikan sampai habis dari 100% ke 5% gitu ya kira-kira sekitar 11 jaman ini lebih dari cukup untuk penggunaan harian dibawa berpergian juga tanpa harus bawa charger udah aman banget lah ya baterainya nah setelah tadi melihat ya si Zenbook 14 ini ketika saya lihat harganya di e-commerce tuh sekitar 13.200.000an ya memang kelas disini tuh ketat banget lah banyak banget saingannya gitu ya jadi si Zenbook ini tuh ditargetkan memang untuk pegawai kantoran yang suka ngedit-ngedit simple terus pelajar terus mahasiswa kayak gitu lah ya kalau misalkan kalian profesional editor ya mungkin kurang cocok juga apalagi gamer profesional kurang cocok juga gitu ya jadi ya pokoknya yang sering ngerjain tugas di luar rumah di luar ruangan ini pas banget sebetulnya kalau kalian mau beli laptop 12-14 jutaan apalagi khususnya untuk gaming saya punya 2 pilihan lagi nih yang pertama ada Asus Vivobook Pro OLED M6500QC layarnya sama ya 2.8K 120Hz tapi ini tidak touchscreen dia sudah 16GB RAM-nya dan sudah menggunakan PGA RTX 3050 laptop jadi powerful lah kalau mau dipakai main game cuman baterainya tidak sebertahan lama kalau dipakai jadi beda dengan si Asus ZenBook 14 yang saya review ini ya tapi kisarannya hampir-hampir sama ya di 13,5 jutaan terus ada juga dari Asus Nitro 5 namun dia menggunakan prosesor dari Intel dan lagi layarnya Full HD aja dengan 144Hz untuk PGA-nya sama seperti si Asus 15 Pro tadi menggunakan RTX 3050 laptop harganya juga mirip 13,5 jutaan nah kalau yang hampir mirip banget sama si ZenBook 14 yang saya review ini ada nih Asus ZenBook 14 OLED UX3402Z2 yang menggunakan prosesornya ini tapi dari Intel i5 seri 12 terus ini kelebihannya memori RAM-nya sudah 16GB LPDDR5 ini lebih unggul ya si seri ZenBook 14 OLED yang UX3402Z2 sertifikasinya sudah sama ada PESA ada Pantone ada HDR Aker pokoknya sama lah cuman harganya memang sedikit lebih mahal di 14,5 jutaan sesuaikan lah kebutuhan kalian kalau misalkan kalian mau beli laptop antara 12 sampai 14 jutaan oke kesimpulannya ini kesimpulannya ya untuk si ZenBook 14 UM3402 ini dari layar sudah OLED resolusi tinggi 2,8K warnanya udah tajam detail bodinya udah elegan terus desainnya ramping fiturnya melimpah dan ditambah lagi speakernya speakernya udah keren banget ya dan satu lagi baterainya yang awet nah ini nih ini kelebihannya tapi kekurangannya nah disini pasti ada ya si memory RAM-nya ini gak bisa di upgrade ini sayang banget ya terus yang kedua selain RAM pendinginnya kurang maksimal ya atau mungkin ya memang si Ryzen 5 ini performanya cukup kenceng ya jadi sedikit agak panas tapi solusinya kalau misalkan dipakai di luar ruangan ini pastinya bahkan lebih adem ya karena exhaust atau air flow si laptopnya kemudian bahkan lebih dingin karena ini pengujiannya di dalam ruangan dan tanpa AC terus satu lagi harganya menurut saya ya dengan RAM 8GB harganya di bundle 13,5 jutaan kenapa sih gak turunin aja di harga 12 jutaan aja gitu udah paling rendah gitu kan paling rendah dibandingkan pesaingnya tadi ini udah paling worried lagi lah kalau misalkan harganya udah turun misalkan 12 juta 100 atau 12 juta kurang gitu kan udah ini paling pas lah ya di harga budget 12 jutaan dengan spek seperti ini ya mungkin itu aja ya yang saya dapat ketika melihat atau review tentang si Asus Zenbook 14 ini kalau misalkan kalian punya saran dan kritik atau tambahan apapun itu silahkan tinggalkan saja di kolom komentar sampai ketemu di video berikutnya saya Randy Adas Gilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi